Di tahun 2024 ini, masyarakat dijanjikan dengan janji pemerintah antara lain menunggui tiga kebutuhan utama masyarakat, pangan, sandang, dan papan. Tapi yang bisa ditepati hanya pangan dan sandang. Kebutuhan papan tetap dipersulit, seperti yang kita ketahui, yaitu isu tapera yang menjadi penghalang. Kebutuhan pangan dan sandang yang ditepati itu pun tidak tuntas terpenuhi, yang diberikan pada masyarakat, hanya setengah dari stok yang harusnya diberikan semua. Mungkin kurang lebih hal itulah yang bisa menjadi analogi yang serupa dengan janji penayangan tiga anime dari JTV. Tiga anime tersebut antara lain Bleach, Buruto, dan Haikyuu. Bleach ibarat pangan, Buruto ibarat sandang, dan Haikyuu adalah papannya. Di awal tahun, persis di masa satu bulan sebelum Pilpres, kita semua, satu negara Indonesia, tidak hanya dijanjikan dengan janji-janji caleg pemilik stasiun TV tersebut. Tapi, kita semua juga dijanjikan dengan akan munculnya tiga anime yang sudah disebutkan tadi. Bleach ini hanya ditayangkan, tidak sepenuhnya. Maksudnya gini, Bleach itu ada beberapa season yang sudah rilis, bahkan kita sendiri tahu. Tapi entah mengapa, mungkin karena faktor rating si stasiun TV tersebut, ogah menayangkan keseluruhan season. Sehingga, sampai-sampai, dan ini yang jadi masalah. Jam tayang program anime Bleach seringkali berpindah-pindah, tidak sesuai dengan apa yang dipromosikan. Terkadang, dalam satu episode, yang harusnya tayang 20 menit, itu bisa dipotong jadi 10 menitan, atau mungkin lebih sedikit. Pemotongan adegan yang luar biasa, sehingga buat penonton kecewa dan skeptis dengan kehadiran anime yang selanjutnya. Lalu munculnya, anime burutu. Burutu ini bukan anime yang pernah muncul di JTV, karena sebelum suutnya pun sudah pernah tayang, tapi kalau tidak salah, tidak tahu lah. Lalu diputar kembali, mulai dari awal lagi dari nantosisan suatu, sebuah setiga, dan selanjutnya sampai ke burung. Begitu terus menerus, jika... Laluan selanjutnya adalah Haikyo. Entah mengapa, sampai bulan ke-10 ini, sampai Pak Prabowo dan Pak Gibran dilantik, jadi presiden, memakin presiden, janji anime Haikyo akan naikpun. Sampai saat ini, tidak rilis, tidak ada, entah akan, sampai kapan. Semoga MNC tidak terpanjang, sehingga janji tersebut akan ditepati. Mungkin banyak yang tidak menyadari juga, di antara tiga anime yang sudah disebutkan tadi, Bridge. Bridge ini disinyalir akan menjadi kandidat loss atau obscure media terbuat di tahun 2024. Dalam arti, dalam maksud Blitz, dalam maksud anime Blitz yang sudah didepit Indonesia dan diususkan untuk tayang di stasiun TV yang bersangkutan. Itu JTV, bukan bersiar, karena ada perannya juga berbeda. Kalian bisa cari tahu buktinya, silahkan cari di setiap platform yang sudah tersedia. Memang, mungkin ada, tapi saya rasa tidak lengkap. Ya, mudah-mudahan yang saya telusuri ini tidak tepat. Berlir ke stasiun TV lain, ada dua anime yang seringkali muncul di stasiun TV net, tepatnya sebelum diakuisisi oleh MD. Bahkan sampai saat ini pun masih tayang, ada Shin Bihaus dan Detective Conan. Dua anime yang sudah saya sebutkan barusan, ini hanya mungkin kebutuhan sekunder yang sebenarnya tidak terlalu diharapkan di kondisi krisis kebutuhan hidup sekarang ini. Masyarakat juga tidak tertarik dulu saat dua anime tadi rilis perdana di net, karena episode yang muncul dalam dua anime tadi selalu bergulang, ngacak, tidak bergurut, sehingga membuat konton juga jengah dan mencari anime yang lain. Saat ini ada RTV dan RTV yang juga bisa dibilang sebagai kebutuhan sekunder. Anime-anim yang muncul di sana kebanyakan mengacau dan tidak mengurut. Entah kenapa ya, anime-anim sekarang itu yang muncul di televisi kebanyakan tidak berurutan mungkin semuanya kalian. Di RTV misalnya, yang biasa muncul setiap suhu, ada Pokemon Horizon, Beyblade Egg, dan Metal Carp. Dan juga di Mentari TV, ada Ultimate Journey, dan Master Journey. Ada Digimon Adventure yang mengersi remake. Ada juga anim-anim di stasiun TV lain yang bisa dikatakan sebagai kebutuhan tersian, atau yang tidak terlalu diharapkan kehadirannya. Tapi saat kita mengetahuinya, saat kita mengikutinya, itu akan menjadi pengalaman tersendiri bagi kita. Saya memantau ada empat anime yang tayang di anak stasiun TV Kompas. Kompas grup yang pertama, ada judulnya Inaka Petaiso, dari visual dan juga pengemasan cerita. Ini mengingatkan kita dengan anime si jenius bakapun, yang sudah tayang jauh sebelumnya di Indonesia. Yang kedua ada, Jodoboy. Jodoboy ini katanya merupakan salah satu anime terabsur. Karena bisa dibilang, setiap episode-episodenya itu seperti tidak mengurut. Tidak ada kurang terasa continuity-nya. Sama mungkin halnya seperti menonton Jim Tama, lalu ada anim Robin Hood, dan juga satu lagi ada anim Daigunder. Daigunder ini mirip dengan ketika kita nonton itu, rasanya seperti menonton bidaman, medabots, dan anim-anim robot semacamnya. Empat anime yang tayang di stasiun TV, anak dari Kompas Group yaitu OKTV. Sebelumnya, stasiun TV ini mostly diisi oleh acara-acara ulangan dari Kompas TV, kecuali empat anime yang tadi. Ya, disinyalir empat anime yang tadi saya sebut, itu merupakan hasil beli utus dari pihak SpaceTune Indonesia. Saat saya cari tahu, di antara empat tadi hanya satu yang keberadaannya di internet sangat lengkap. Bukan sangat lengkap lagi, memang lengkap. Yaitu Daigunder. Daigunder itu yang ada di internet sudah dengan The Bing Indonesia. Sedangkan sisanya belum ada sama sekali. Mungkin ada, tapi hanya satu episode, dua episode saja. Jadi, dari situlah saya bertekad untuk melengkapi semuanya. Supaya tidak ada lagi yang hilang di internet. Selanjutnya, beralih ke stasiun TV yang lain, yang sama juga bisa dibilang dianggap sebagai kebutuhan tersier. Yaitu Anim Kickers di Jugger TV. Anim ini secara plot akan mengingatkan kita dengan anim Captain Suwaza dan Offside. Setelah saya cari tahu banyak, Anim Kickers ini ternyata pernah ditayangkan di Indonesia. Dan pada tahun sekitar 1995-1990. Dan yang muncul di Jugger TV, saya rasa itu merupakan stok bekas dari Indonesia. Karena dari visualnya, sangat klasik sekali. Seperti hasil file yang diputar dari PCD. Sangat klasik sekali. Kalian bisa cek sendiri langsung ke TV Jogja TV setiap hari Senin jam setengah enam sore waktu Indonesia Barat. Ya, kebutuhan tersier dari dua stasiun TV tadi menjadi kebutuhan akan memberikan pengalaman yang sangat luar biasa. Dan mungkin kalian yang mengalaminya akan menjadi bagian satu dari sekian banyak yang mengalami. Sedikit tapi televisyennya terus berulang-ulang. Coba, orang mungkin, coba kalau sekarang, orang dikasih pilihan antara, ini saya memposisikan diri sebagai pengiklan, dan dikasih dua pilihan, dari pengiklan di Anim Leach, atau di kartun Spongebob. Saya pasti melihat yang jauh lebih besar dalam keuntungan bakal. Saya akan memberikan nilai yang besar dengan produk saya muncul setiap komersial break kartun Spongebob. Atau misalnya contoh lain, misal saya dikasih dua pilihan, saya di sini posisinya sebagai pengiklan. Saya dikasih dua pilihan antara pilih iklan di Anim Pokemon Horizon, atau di kartun Mopin Ipin. Padahal keduanya sama-sama tayang setiap hari. Tapi karena saat ini, kecintaan anime itu kurang jumlahnya di Indonesia, dan kebanyakan orang itu sejaman sekarang sulit didiktir oleh jadwal. Mereka juga ingin sesuatu yang lebih mudah dimengerti. Maka dari itu, pasti orang akan memilih lebih banyak nonton pilih-pilih. Dan pengiklan juga ingin keuntungan yang lebih besar, maka mereka akan jauh lebih banyak investasi dengan memasang iklan. Sebanyak-banyaknya di kartun Mopin Ipin yang tayang dari pagi sampai malam. Kebanyakan anime yang muncul sekarang di televisi juga. Kebanyakan segmentasinya untuk anak-anak. Tidak seperti dulu. Ada untuk remaja juga. Bahkan orang-orang tua pun banyak yang ngikutin anime. Yang belum lagi kebijakan KPI yang lagi-lagi meresahkan. Sensor juga diperketat sekarang. Sehingga membuat orang juga, terutama pencipta anime, posisinya besar sekali. Untuk mereka menghabiskan waktunya di depan televisi. Untuk anime kesayangannya. Tapi kalau saya boleh rekomendasikan kebutuhan tersier yang saya analogikan tadi, silakan ubah jadi kebutuhan primer. Kalau kalian tidak bisa menontonnya televisi, saya siap memberikan secara gratis di channel Pernah Lihat. Inakapetai Show, Jodoboy, Robin Hood, dan Kikers. Yang penasaran, tunggu tanggal mainnya. Karena saya juga masih melengkapi apa yang belum lengkap. Banyak episode-episode yang belum rilis di televisi yang bersakutan. Saya juga masih menunggu kalau sudah lengkap, baru saya rilis semuanya. Ya memang, mungkin di tahun-tahun berikutnya keberlangsungan anime ini akan jauh lebih langkak. Akan lebih sedikit dibanding yang sekarang ada. membeli stok anime untuk dibawa ditayangkan di televisi nasional juga. Secara harga mahal, mereka juga mau rugi. Itulah kenapa mereka memilih anime-anime yang dari Malaysia, dari Korea, ataupun sekarang sudah banyak animasi-animasi lokal, sehingga mereka juga tidak perlu membeli stok-stok impor. Mahanya, harga yang dipakut untuk stok anime Jepang juga sama seperti stok kartun-kartun dari Amerika. Maka, itulah kenapa kartun-kartun dari kartun network dulu yang dibawa ke TransTV dan net tidak berlangsung lama. Dan karena itulah kartun-kartun Nickelodeon yang bermunculan di televisi nasional tidak sebanyak dulu dan yang dicari juga yang episodnya bisa diulang-ulang karena mereka keburugi. Saya juga melihat anime-anime yang layang notificable sekarang hanya tersedia di Animax dan Ani Plus kalau pesan. Tapi, entah mungkin karena kebijakan KP lagi-lagi banyak sensual, banyak degan yang dihilangkan tanpa rasanya jelas. Hal ini juga menjadi halangan para pecinta anime mencari alternatif pada akhirnya kebanyakan pecinta anime atau yang bisa dikenal dengan poibook mereka lebih memilih menonton di platform bajakan. Mereka tidak mau dipersulit dengan aturan-aturan yang ada. Mereka tidak mau dipersulit dengan sistem-sistem yang ada. Mereka tidak mau dipersulit dengan harga berlangganan yang mahal karena mereka sadar mereka tahu bahwa keadaan dunia saat ini sedang mengalami krisis besar-besaran. Dan kebanyakan orang juga mencari anime sudah didabing yang bisa dimengerti banyak orang yaitu bahasa Indonesia di televisi nasional. Sekian surat yang saya sampaikan di pernah bersabda kali ini. Mudah-mudahan ada platform khusus yang menyediakan anime yang sangat lengkap dengan Dabing Indonesia dari Dabar-dabar yang saya yang sering dipakanyakan di MT Entertainment. Terima kasih. Terima kasih.